Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube gue. Dan di video kali ini gue bakalan coba untuk membahas lagi atau mereview lagi secara singkat tentang soundcard eksternal yang baru masuk. Ini katanya adalah soundcard eksternal V8s. Meskipun yang gue tau soundcard eksternal V8s itu ada di brand TAP Studio yang menggantikan soundcard eksternal V8 yang sudah tidak dijual lagi. Sudah jarang dijualnya ya dari TAP Studio. Infonya sekarang memang V8s juga agak sedikit susah dicari karena digantikan dengan soundcard eksternal V8u. Oke, kita langsung aja ini ke boxnya di soundcard V8s ini. Boxnya sendiri warnanya hijau. Ini hijau apa tos kan? Ya, kalian bisa nyebutkan ini warna apa. Pokoknya warnanya kayak gini. Dan boxnya mirip seperti soundcard eksternal V8 yang universal. Yang tombolnya itu terbuat dari bahan silikon. Sama percis seperti ini untuk boxnya. Tidak ada apa-apa ya. Untuk boxnya ya seperti inilah. Ini karena box universal. Kita lihat apa aja yang bakalan kalian dapat di dalam. Yang pertama adalah kertas panduan. Kemudian disini ada beberapa kabel. Pastinya ada soundcard. Kemudian ada user manual. Kita kemirikan terlebih dahulu si boxnya. Oke. Yang pertama pengen gue cek adalah kertas panduannya. Kartu suara eksternal panduan. Disini ada nama dari soundcard itu sendiri adalah Synthesia. Mixer USB eksternal soundcard bluetooth amplifier live broadcasting recording special effect V8s. Panjang amat namanya. Cukup aja soundcard eksternal. Bluetooth. V8s udah beres kan. Panjang amat. Kemudian spesifikasinya sendiri. Yang gue penasaran adalah baterainya nih. Kapasitas baterai. Built in 800 mAh. Jadi kebanyakan soundcard eksternal V8. Itu kapasitas baterainya ternyata 800 mAh. Kemudian materialnya ABS. Oh salah. Materialnya adalah metal. Berarti ini kertas panduannya. Insya Allah ya. Kemudian kalian pun dapat kabel jack 35 to jack 35. Dan kabel USB untuk charge ataupun untuk terhubung ke komputer. Serta disini ada user manual yang bisa kalian pakai untuk penggunaan soundcard ini. Oke kita langsung aja ke soundcardnya. Kita coba untuk nyalakan terlebih dahulu. Dan biar sedikit herang. Di bagian LEDnya kita peletek terlebih dahulu. Herang. Ihh cakran. Oke. Ini adalah soundcard eksternal V8s katanya. Meskipun tidak ada tulisan V8snya. Dari build quality sendiri ini soundcard terbuat dari bahan pro metal. Ini metal ya sebenarnya bukan ABS. Dan tidak kopong. Dia tebal banget. Kalau digini tuh dia tidak suara bunyinya tuh gak kopong ya. Kemudian bagi kanan kiri depan belakang atas bawah itu terbuat dari bahan pro metal. Untuk knob controlnya sendiri terbuat dari bahan pro plastik. Ya semuanya. Dan disini tombol-tombol efek reaksi ataupun efek suara dan tombol on offnya terbuat dari full silikon. Jadi tidak akan sakit kalau ditekan. Kemudian disini ada LED yang bisa kalian gunakan. Disini ada LED untuk memonitoring mikrofon. Kemudian untuk memonitoring accompaniment. Dan untuk memonitoring headset. Itu bagian depan dan desainnya. Sementara untuk di bagian interface-nya. Kita lebih singkat aja ya. Disini perbedaannya dengan soundcard external V8 yang kebanyakan. Itu tidak ada lubang jack 6,5 mm. Jadi lubang jack 6,5 mm untuk mic dynamic-nya. Dia diganti dengan mic condenser. Jadi ada dua lubang 3,5 mm untuk mic condenser. Mic 1 dan mic 2. Selebihnya sama ya. Ada headset, ada monitor, ada backing track. Atau accompaniment. Ada live one, live two. Dan untuk chart ataupun untuk terhubung ke komputer kalian atau laptop kalian. So, itu untuk spesifikasinya. Yang paling penting adalah kualitas suaranya. Apakah ini bagus atau tidak? Karena gue juga belum dengar. Langsung saja kita coba. Dan gue bakal coba untuk menggunakan microphone BM800. BM800 seperti biasa dan dihubungkan langsung ke smartphone gue tanpa proses editing apapun. So, let's find out. And let's go. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal V8s ini dengan microphone BM800. Dan direkam secara langsung dengan menggunakan smartphone yang gue punya tanpa proses editing apapun dan jarak gue dengan mulut. Maksud gue jarak mulut gue dengan microphone sekitar 3 cm-5 cm. Dan di sini, posisi volume microphone yang ada di sini nih, itu hanya setengah. Jadi ada di angka 12. Gue nggak setting secara maksimal biar kalian bisa dengar ya. Ini hasilnya setengah. Nah, kita coba untuk memaksimalkan volume microphone-nya. Oke, dan ini adalah volume microphone secara maksimal tanpa menggunakan treble, bass, ataupun echo. Dan hasil suaranya bisa kalian dengar. Ini udah maksimal, sementara ini di angka 12. Ini maksimal. Oke, itu adalah hasil suaranya. Kemudian gue coba untuk besarkan treble. Oke, dan ini adalah hasil suaranya setelah gue membesarkan treble. Di sini posisinya volume microphone maksimal, treble maksimal. Kita coba untuk besarkan kembali di bagian efek bass. Oke, dan ini adalah efek bass-nya. Gue ngerasa di headset suaranya, noise-nya nggak ada. Dan ini jernih banget meskipun tadi ada suara motor di luar, tapi dia nggak masuk ke headset ya. Kemudian untuk sensitivitasnya, sensitivitasnya cukup lumayan lah. Jarak gue dengan microphone 3-5 cm, tapi masih bisa ketangkap ya. Ini jarak gue nih... Nih... Aduh, enak kamera. Nih... Nih... Suaranya tidak terlalu overpower, dan enak untuk didengar. Apalagi dipakai streaming kayaknya enak. Jadi kalau ada yang nanya, bang coba ditesnya dengan streaming. Gue di sini pakai smartphone ya, untuk ngerekam videonya. Jadi otomatis, kalaupun streaming atau nggak nih, ini sama aja nih hasil suaranya seperti ini. Karena prosesnya melalui kamera yang ada di smartphone gue. Oke, di sini pun ada efek-efek yang pastinya bisa kalian pakai. Dan ini kalau gue bicara itu si LED-nya langsung kedap-kedip gitu ya. Kayak yang lagi apa gitu, mintip gitu, kedap-kedip. Di sini pun ada efek EMC apa nih? T1, 2, 3. Oh ini EMC. Kemudian di sini ada efek Pro. Ini efek Pop. Kemudian di sini adalah efek karaoke. Female voice. Female voice. Oh ini efek-efek suara ya. Male voice. Let's go. Male voice. Male voice. Male voice. Male voice. Monster. Let me speak. Oke, kembali lagi ya. Oke, ke EMC lagi. Itu efek-efeknya bisa kalian pakai. Kemudian ada primer sound. Yang efeknya kembali ke efek original. Efek voiceover apa ini? Oh ini kayaknya efek pakai backing track gitu ya. Kemudian ada elimination. Ternyata untuk nge-cut noise ya. Di sini pun ada efek mute. Oke ini efek mute. Kemudian di sini ada apa nih? Apa itu nggak kelihatan sih? Internal Glade apa sih? Oke, dan ini adalah efeknya ya. Dan ini ada. Oh ini adalah autotune. Ini ada autotune ya. Bentuknya kayak halilintar kayak gitu ya. Aha, kali. Oke, dan itu adalah kualitas suaranya. Serta efek-efeknya. Di sini gue bakal coba untuk menyetel lagu dengan menggunakan bluetooth. Dan di sini bluetoothnya sudah terhubung. Dan di bluetooth sendiri dia tulisannya V8S. Oke, kita cek. Di handphone cuma setengah untuk kolumenya ya. Ini... Doge-nya mana ya? Ada doge. Oh ini ya. Oh, voice over. Aku coba untuk melupakan dirimu. Kau pergi jauh. Tapi untuk... Untuk... Jujur kalau untuk backing track dia kurang kenceng ya. Dibandingkan dengan sound cut-sound cut lain yang lebih kenceng. Daripada sound cut ini untuk backing tracknya. Ini semacam doge. Jadi kalau untuk backing track memang agak sedikit kurang. Kalau menurut gue ya. Tapi nggak tahu nih hasil record ini seperti apa. Nanti bakal gue dengar. Atau bukan yang ini kali ya. Oh, syurumi itu banyak iklan. Coba yang ini ya. Ini mah. Mendeng, suar. Oke. Oke. Dan itu adalah untuk kualitas suaranya. Setelah gue pakai efek-efeknya. Kemudian volume mikrofon maksimal. Triple, bass, e-ho. Dan efek-efek suaranya di sini. Serta dengan menggunakan company instrument lewat bluetooth. Di sini pun ada efek-efek reaksi yang pastinya bisa kalian pakai. Oke. Dan itulah kualitas suara dari sound cut external V8S. Oke dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh sound cut external tipe V8S dari brand Sentesia. Dimana untuk kualitas suaranya sendiri setelah gue input mikrofon BM800. Itu cukup jernih. Noise-nya pun sedikit sih kalau gue denger. Memang tidak terlalu besar. Jadi ini noise-nya masih bisa dimaklumi lah. Tidak sebesar sound cut-sound cut tipe V8 yang lain yang noise-nya itu agak kurang ajar gitu ya. Terlebih, ini pun sound cut udah punya sistem elimination. Jadi kalian bisa meng-cut noise dengan menekan tombol elimination ini. Kemudian ada satu kekurangan yang gue bisa lihat di sini atau bisa rasa di sound cut ini adalah ketika kalian menggunakan backing track dengan konektivitas bluetooth itu kualitas suara backing track-nya jadi mendem dan nggak enak banget untuk dipakai. Jadi kalau kalian pengen pakai backing track dengan menggunakan smartphone kedua A usahakan menggunakan kabel saja ya. Jadi nggak usah pakai bluetooth karena kayaknya konektivitas bluetooth-nya kurang maksimal untuk sound cut external V8s Synthesia ini. Kemudian dari suara, ya jernih gue bisa acungkan jempol. Mungkin untuk rate sendiri 1-10 ya gue kasih rate 8. Oh, untuk harga sendiri. Ini harganya sebenarnya bervariasi. Ada yang jual itu harganya sekitar 140 dan ada yang jual 180 tapi nggak di atas 200 ya. Ini under 200 untuk sound cut external tipe V8 ini. V8s ini maksud gue. Desainnya lebih ciamik dan lebih bagus dibandingkan dengan V8 yang lainnya. Oke, dan sekian review singkat dari gue. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di-like. Jika tidak suka di-dislike saja. Mau subscribe silahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Wajokirahsyandara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And sayonara. Peace. Sub indo by broth3rmax